1, 2, 1, of the... Cuaca cerah, 18 pembalap F1 Powerboot Danau Toba adu cepat di lintasan. Sebajak 18 pembalap dari 9 tim F1 Powerboot 2024 Danau Toba, menjalani sesi latihan bebas atau pre-practice resmi pada Sabtu 2 Maret. Sesi latihan ini menjadi bagian dari jadwal yang akan memuncak dalam balapan final Minggu 3 Maret 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Nabi Tupulu, Bali G, Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Pada pembalap terlihat sudah mulai menjajal sirkuit sejak Jumat pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Pembalap Sarja Tim Rasti Wyatt tampak memacu cat airnya dengan kecepatan tinggi untuk memecah aliran air yang tenang. Pemenang seri Danau Toba tahun lalu Marit Stromoy dari tim Stromoy Racing juga terlihat terengkinas menikung di tikungan yang dibatasi balon pembatas lintasan. Pembalap Tim Averick Racing, Alexandra Bourjo, memacu perahu motor super cepat yang dikendarainya dengan kecepatan maksimal pada lintasan lurus. Lama sesi pre-praktis, semua pembalap terlihat maksimal saat memacu kendaraannya. Ditambah lagi, cuaca cerah berawan mendukung sesi tersebut. Sesi latihan bebas digelar setelah sesi kualifikasi digelar sehari sebelumnya Jumat. Dalam kualifikasi itu, pembalap Tim Binhin Vietnam, Jones Anderson, tampil tercepat dengan catatan waktu terbaik, 1 menit 02,662 detik. Disusul Yerick Strzak dari Victory Team yang meraih waktu 1 menit 02,685 detik. Untuk posisi ketiga, diduduki oleh Rusty Wyatt dari Sarjia Team dengan waktu 1 menit 03,459 detik. Sedangkan posisi keempat ditempati Stephen Aran dari tim Binhin Vietnam dengan waktu 1 menit 03,637 detik. Sementara itu, juara seri Danau Toba tahun lalu Bartek Marzalek dari tim Stromoy Racing berada di posisi kelima dengan waktu 1 menit 03,742 detik. Sedangkan posisi ke-enam diraih Semi Celio dari Red Devil SMC F1 Team dengan catatan waktu 1 menit 04,011 detik. F1 Powerboot tahun ini diikuti 18 pembalap dari 9 tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan Powerboot seri pemuka ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau INJURNI menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan talapan jet darat atau formulawan F1 itu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.